Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim. Ini sekarang banyak orang pesimis, tidak sedikit yang ngeser di berbagai grup WA bahwa Indonesia itu jangan-jangan akan berakhir 2030 dengan situasi kondisi baik, kondisi politik, ekonomi, disintegrasi sosial yang masih belum terselesaikan sekarang. Tapi di tengah-tengah semua itu tentu kita sebagai umat Islam Indonesia sangat berkepentingan bahwa negeri kita ini NKRI itu tidak boleh hancur, tidak boleh pecah. Bahkan menurut saya kita harus optimis untuk membangun masa depan Indonesia menjadi negeri yang kuat, negeri yang adil dan makmur tadi, negeri yang hebat. Dan ternyata memang ada beberapa perkiraan dari lembaga-lembaga ekonomi internasional. Terus silahkan kita lihat prediksi yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga keuangan internasional, PricewaterhouseCoopers ini. Silahkan tadi grafiknya dilihat bahwa diperkirakan Indonesia ini 2050 itu akan naik menjadi negara yang keempat ekonomi, pangsa ekonominya, jadi GDP-nya, gross domestic product-nya itu akan menjadi keempat setelah Cina, India, Amerika, kemudian Indonesia, kemudian Brazil, Rusia, Meksiko, Jepang, Jerman, dan sebagainya. Jadi ini perkiraan dari perbandingan 2016 sampai 2050 posisi Indonesia itu diperkirakan, itu akan naik terus pangsa ekonominya. Ini saya kira ini adalah visi yang optimis, hanya memang namanya GDP itu tidak bicara tentang pemerataan, tidak bicara tentang siapa yang menguasai ekonomi itu. Bisa jadi GDP itu besar, tapi yang menguasai memang sedikit orang. Itu bisa jadi mayoritas misalnya orang Indonesia itu bisa saja tidak menikmati kue ekonomi, karena yang dihitung hanya GDP-nya. Tapi saya hanya melihat ini salah satulah pandangan atau prediksi yang optimis tentang masa depan Indonesia. Makanya kalau kita bicara masa depan ini, tentu kita akan bicara sekarang ini, bagaimana pendidikan kita, apakah pendidikan kita sudah bebat atau belum. Untuk menilai itu tentu kita akan melihat beberapa fakta ini. Nah justru di sini saya kutip ya satu makalah yang disampaikan oleh Prof. Satrio Sumantri Pujonegoro. Ini beliau sampaikan waktu acara diskusi di Lembaga Pengkajian MPR, kalau tidak salah 24 Oktober 2017. Kebetulan memang waktu itu saya hadir dan beliau duduk di samping kanan saya. Saya cukup terkejut dengan judul makalah Prof. Satrio ini, karena Prof. Satrio ini sekarang Ketua AIP, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Dirjen Dikti selama dua periode, selama sembilan tahun. Jadi cukup lama pengalamannya di pemerintahan. Beliau juga sekarang Profesor Emeritus di ITB. Tapi seorang yang punya pengalaman panjang, memimpin lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dan di pemerintahan di perkurulan tinggi, justru membuat makalah dengan judul mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Kalau kita lihat ini isinya berupa kritik yang sangat mendasar. Pendidikan kita ini mau dibawa ke mana? Apakah dibuat seperti pabrik, kantor? Karena pendidikan itu mendidik manusia. Ini silahkan dibaca seterusnya. Kemudian ada kritik beliau lagi khusus tentang pendidikan tinggi. Prof. Satrio ini sebagai orang yang lama sekali, lihat ini dari Dirjen Dikti, maaf ya, delapan tahun, tahun 19-2007. Menulis makalah judulnya Marjinalisasi Perkurulan Tinggi. Yang isinya keprihatinan terhadap kondisi perkurulan tinggi kita sekarang ini. Ini dimuat di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah ini beberapa kutipan dari tulisan Prof. Satrio itu kan. Sampai detik ini pemahaman publik tentang fungsi perkurulan tinggi ternyata belum utuh dan masih salah kaprah. Kesalahan fatal ialah penempatan perkurulan tinggi negeri sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara perlakuan dari perkurulan tinggi swasta sebagai unit usaha dari yayasan atau badan wakaf. Dengan kedudukan seperti itu, perkurulan tinggi negeri tidak lebih dari sebuah kantor jawatan. Sementara perkurulan tinggi swasta tidak lebih dari sebuah unit usaha. Artinya institusi, usaha. Artinya di sini terjadi marginalisasi fungsi perkurulan tinggi dari yang seharusnya. Yakni sebagai agen pembangunan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan bagi kemasrahatan manusia. Kita baca lagi kritik beliau ini. Dengan fungsi yang marginal seperti diurekan di atas, maka PTN hanya menjalankan tugas pemerintah berdasarkan segala ketuan yang berlaku. Adapun PTN hanya menjalankan usaha yang menantangkan keuntungan bagi yayasan atau badan wakaf. Memang PTN dan PTN terkesan menyelenggarakan pendidikan tinggi, tapi sejujurnya mereka belum melakukan pendidikan tinggi secara utuh dan hakiki. Apa yang dilakukan PTN hanyalah formalitas persekolahan tingkat tinggi. Maksudnya setelah SMA atau SMK, sedangkan yang dilakukan PTS saat ini ada persekolahan tingkat tinggi dengan memperlakukan mahasiswa sebagai komoditas. Ini penting ya, kritik ini sangat mendasar bahwa mahasiswa diperlakukan sebagai komoditas. Dan kampus atau universitas diperlakukan sebagai unit usaha. Kalau yang negeri ya sebagai kantor kepanjangan tangan birokrasi pemerintah. Nah ini tentu menyedihkan, karena justru semua jenjang pendidikan di bawah perguruan tinggi, itu mimpinya adalah masuk ke perguruan tinggi. Sekolah-sekolah yang terbaik katanya, baik sekolah Islam atau yang non-Islam, itu mimpinya mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang disebut perguruan tinggi terkenal atau favorit. Tapi kata Prof. Satrio, justru sekarang kondisi perguruan tinggi kita seperti ini. Memperlakukan mahasiswa sebagai komoditas. Ini solusi ya. Pemerintah ini sebenarnya kan sudah punya acuan. Kalau kita lihat pendidikan nasional, tujuannya itu ada dalam pasal 31 ayat 3. Pasal 31 ayat 3 UD 45. Bahwa bunyinya begini kan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah dan itu dijabarkan lagi nanti beberapa lebih rinci ya di undang-undang SISDIKNAS, undang-undang nomor 20 tahun 2003 ya. Dan undang-undang perguruan tinggi atau undang pendidikan tinggi ya. Undang-undang nomor 12 tahun 2012. Tujuannya sama ya. Membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tapi ada tambahan. Saya nanti membentuk manusia yang kreatif dan seterusnya jujur, mandiri, ada penjabarannya. Tapi intinya tadi itu. Nah kemudian pemerintah ya kita tahu waktu apa namanya Menteri Nadiem Makarim diangkat ya sebagai Menteri pada tanggal 23 Oktober ya 2019. Itu saya apa sekali seumur hidup gitu ya selama ini mengomentari atau menulis artikel menanggapi diangkatnya seorang Menteri. Itu baru Nadiem Makarim itu. Karena kaitannya dengan pendidikan dan unik kan. Baru kali inilah ya Menteri Pendidikan diangkat gitu ya. Dari kalangan pengusaha gitu kan. Yang apa namanya. Tidak punya background yang panjang dalam bergelut dalam dunia pendidikan gitu ya. Itu makanya waktu itu muncul ya berbagai harapan dan kecemasan gitu ya. Sehingga saya tulis artikel yang dimuat di Harian Republika. Tanggal 25 Oktober 2019 ya judulnya Harap Cemas Pendidikan Kita gitu ya. Nah di artikel itu saya uraikan ya tantangan pendidikan kita dan ke depan dan bagaimana harapannya dengan Menteri yang baru ini. Apa yang diharapkan. Yang kita harapkan apa gitu. Dan saya waktu itu berharap bahwa memang ada terobosan ya yang apa namanya out of the box lah menurut saya gitu ya. Dari Menteri yang tidak punya background yang panjang dalam memanage atau bergelut dalam dunia pendidikan. Nah kita tahu kemudian ya Menteri Nadiem Makarim meluncurkan program ya di bulan November gitu ya. Itu program Merdeka Belajar. Dan bulan Desember kemudian disambung dengan program Kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi dalam prosesnya baru berjalan berapa bulan ya berapa ini Februari 2020 itu mulailah ya Corona masuk. Maret kemudian sudah mulai ya pembelajaran daring. Nah yang menarik di bulan Mei ya di bulan Mei 2020 ya di tengah pandemi Corona. Karena Kemendikbud meluncurkan yang disebut sebagai peta jalan pendidikan 2020. Jadi saya melihat ya sepertinya Pak Nadiem Makarim ini sudah punya tim yang merancang betul gitu ya. Pendidikan kita ke depan itu seperti apa ya. Sampai dibuat roadmap atau peta jalan pendidikan 2020 sampai 2035. Ini menurut saya satu hal yang visioner ya soal nanti isinya kita lihat ya beberapa ini. Soal ada 70 slide lebih yang dicantumkan di menjabarkan peta jalan ini. Sekarang kita lihat visinya ya. Visi pendidikan Indonesia 2035. Menurut peta jalan ini apa? Membangun terakhir Indonesia untuk menjadi pembelajar. Seumur hidup dan unggul. Yang unggul. Terus berkembang sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Saya tidak tahu ya mengapa rumusannya seperti ini. Tapi kalau kita secara umum saja membaca visi pendidikan Indonesia 2035 ini jelas visinya adalah Membentuk SDM yang unggul lah gitu ya. SDM yang nanti gitu ya mampu ya untuk eksis ya bahkan bersaing di era global sekarang ini. Nah itu tantangan di pendidikan ini. Saya baca visinya pemerintah ini ya. Seperti itu. SDM yang unggul gitu ya. Apa itu gitu kan? Merupakan pelajar sepanjang hayat. Yang memiliki kompetensi global dan berperilaku. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah nilai Pancasila inilah yang saya usulkan ya supaya diperjelas. Sebab nilai Pancasila ini bagaimana dengan nilai-nilai agama gitu ya. Sebab nanti pemahaman tentang Pancasila ini penting ya hubungan antara terutama Islam dan Pancasila. Itu yang saya tulis dalam buku saya Islam dan Pancasila. Karena kalau orang mengamalkan Pancasila bagi orang Islam. Seperti yang diputuskan di Mu'tamar Munas ya alim ulama NU tahun 83. Ya di situ Bondo. Itu makna ya mengamalkan Pancasila itu adalah menjalankan syariat Islam bagi orang Islam. Maksudnya begini. Kalau bagi orang Muslim ya menjalankan nilai-nilai Islam. Ajaran Islam itu berarti dia juga sudah otomatis menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nah di sini memang tidak dicantumkan eksplisit ya tentang aspek iman taqwa. Seperti di konstitusi atau di undang-undang pendidikan nasional. Tapi memang berakhlak mulia itu ya kalau dijabarkan betul akhlak ini itu sebetulnya sudah memang representasi dari iman juga. Karena dalam Islam, akhlak itu kan perwujudan iman. Kata Rasulullah SAW, Orang mu'min yang paling sempurna imannya itu yang terbaik akhlaknya. Jadi sebenarnya ya kalau dijabarkan cukup satu kata ini mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global. Itu cukup sebetulnya membentuk pelajar yang berakhlak mulia itu sudah mewakili. Karena itu tujuan Rasulullah diutus. Cuma ini kan dijabarkan. Kalau dijabarkan lebih panjang lagi. Berakhlak mulia itu ya intinya adalah SDM yang unggul. Orang berakhlak itu kan orang yang bekerja keras, tidak malas, orang yang juga optimis, tadi itu mandiri, kreatif, orang yang jujur, tidak sombong, tidak dengki, dan seterusnya. Jadi orang berakhlak ulkarimah pasti orang yang unggul. Pasti SDM-nya unggul. Ini nanti yang jadi pertanyaan bayi kita adalah gimana caranya pemerintah membentuk berakhlak mulia. Kalau di atas kertas begini kita mudah menulis. Tapi mendidik, menanamkan akhlak membentuk manusia berakhlak mulia itu caranya gimana? Itu yang saya melihat selama pendidikan karakter selama ini dilakukan. Itu belum mencapai hasil yang mengembirakan. Karena pendidikan karakter itu memerlukan keteladanan, memerlukan kebiasaan, pembiasaan. Keteladanan, pembiasaan, juga pemotivasian, dan penegakan aturan. Keteladanan itu kalau mau berakhlak mulia harus dimulai dari para pemimpin, dari presiden, menteri, gubernur, kemudian kepala dinas pendidikan, para guru, kemudian sebelumnya kepala sekolah, dan seterusnya. Juga orang tua, itu semua harus berakhlak mulia supaya bisa menjadi contoh. Jadi ini, kalau kita dicatatkan ini, pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Ini kan berat sekali. Roadmap yang mau disasar ini, bagaimana mendidik mahasiswa atau mahasiswa berakhlak mulia. Itu kan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan. Jadi pemerintah itu sudah punya visi, 2045. Insya Allah sebentar lagi saya luncurkan buku saya bersama Dewan Dakwah Samyak Indonesia, mewujudkan Indonesia Adil Makmur 2045. Ternyata saya buat judul buku saya baru saya lihat ini bahwa pemerintah pun buat tujuan begitu. Indonesia 1945 itu adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ini memang perintah konstitusi. Yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ini bagaimana caranya? Ini menarik kalau kita lihat. Rincian program yang mau dicapai oleh pemerintah. Pembangunan yang adil. Memperkuat ketahanan nasional dan pemerintah. Demokrasi, birokrasi, pemerintahan, pemerintahan hukum, pencegahan korupsi, ketahanan, dan keamanan nasional. Distribusi kesejahteraan dan pembangunan yang merata. Kemudian ini kan, untuk ini inputnya. Ternyata kerjaan Indonesia yang berpendidikan. Masyarakat yang memiliki nilai luhur. Ternyata kerjaan yang... Dan seterusnya yang ideal lah pokoknya ini ya. Peningkatan kontribusi sains teknologi. Jadi sudah cukup rinci ini. Nah nanti saya akan memberikan komentar di akhir. Bagaimana kita memahami roadmap ini. Terus, terus. Nah ini juga cukup rinci ya. Tahun 2030 itu pemerintah mentarbetkan income per kapita atau PDB per kapita itu segini nih. 11.258 ini sangat tinggi ya target ini. Karena sekarang 1980, 522. Sekarang 2015 ini income per kapita 3.366. Mungkin sekarang ini sudah 4 ribuan kita. Kita kan di middle low income. Jadi ada kalau caranya. Nah inilah yang nanti menjadi target. Terus terang nanti salah satu yang saya kritik ya. Karena betul-betul pendidikan kita itu nanti hanya diarahkan ke seperti ini. Ke pembangunan yang sangat materialistis. Buat targetnya ini. Tapi apakah ini salah tidak salah? Ini jangan dibilang bahwa targetnya salah tidak salah. Tapi ada yang lebih penting dari ini. Memang roadmap ini, peta jalan dibuat ketika COVID-19 masih melanda kita. Itu yang sekarang dibilang oleh pemerintah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Dan nanti apa yang dalam pendidikan apa? Pendidikan dunia kerja. Jadi COVID ini tidak ada analis lain. Karena memang pemerintah masih mengkonsep pendidikan itu kaitannya dengan dunia kerja. Jadi padahal nama kementeriannya kan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Harusnya kan kalau begitu, rumusan begini ini, kementerian kita itu namanya harusnya kementerian pendidikan dan tenaga kerja. Digabung jadi satu. Atau jadi satu kementerian pendidikan industri dan tenaga kerja. Karena itu yang mau jadi satu. Tapi kalau sekarang kementerian pendidikan dan kebudayaan, kebudayaannya mana nih? Kebudayaannya yang mana nih yang mau dibangun? Nah ini pelaksana. Jadi karena kebudayaan itu sangat penting untuk membangun SDM yang handal. Melaksanakan belajaran jauh. Sekolah-sekolah di seluruh dunia harus cepat beradaptasi dengan sistem digital untuk memfasilitasi belajaran jauh. Tapi nanti disebutkan memang kita sekarang ini belajaran jauh ini efisien sekitar 50%. Nah ini nih, cara pemerintah memandang. Memandang kondisi kita sekarang, termasuk kampus. Kurang memadainya hasil pembelajaran pendidikan tinggi disebabkan masalah kualitas pengajar, kurikulum, program, dan kolaborasi industri. Nah tiba-tiba pemerintah kan sudah mengakui nih. Bahwa kurang memadai loh hasil pembelajaran pendidikan tinggi itu. Kenapa? Ya ini. Ini tingkat pekerja dan seterusnya. Jadi diakui. Nah salah satu yang menarik di sini adalah peraturan dan persyaratan yang ketat. Nah ini. Kurikulum yang kaku. Masalah utama nih. Ya lihat nih. Kenapa perkeluan tinggi kita lemah? Itu kan? Nah padahal kita mengikuti narus dunia nih. Peringkat yang dijadikan patokan apa? Ya peringkat universitas dunia. Ini yang saya tidak sependapat ya. Kita mengikuti memandang diri kita itu sepenuhnya tergantung kepada kriteria yang dibuat oleh orang lain. UI itu peringkat universitas dunia kan 296. ITB 331. UGM 320. IPB itu kampus saya dahulu banget nih. 600 sampai 650. Nah sekarang kalau kampus saya di pesantren ini Atakwa College nggak masuk di sini. Padahal tadi saya barusan terima telpon ada seorang mahasiswa yang sudah kuliah di satu kampus Jogja gitu. Mau pindah ke pesantren saya. Saya bilang di perguruan tinggi saya nggak ada gelarnya loh. Dua tahun. Dua tahun nggak ada gelarnya. Terus kamu mau ngapain di sini orang mau cari ilmu jadi orang baik aja. Saya bilang. Malah dia bilang ya memang itu yang saya cari katanya. Dia mau keluar dari perguruan tinggi yang dia sudah kuliah selama satu semester ini. Jadi ini kan kriterianya, indikatornya nanti ya. Penting itu. Ini kita baca ya coba ya. Ini kan versi pemerintah nih. Peraturan dan persyaratan yang kata apa? Dosen diharuskan untuk mengikuti pembagian alokasi tridharma tanpa memandang preferensi atau kompetensi. Promosi untuk dosen, baik negeri maupun swasta, harus disetujui oleh kementerian. Nah ini. Berarti nanti ya. Ini saya tunggu di kebijakan pemerintahan. Bahwa nanti promosi dosen gitu ya. Nggak perlu disetujui kementerian nih. Misalnya untuk menjadi guru besar gitu ya. Kalau di Malaysia aja cukup universitas. Nggak perlu kementerian. Ini akreditasi ini fokusnya pada administrasi dan keseragaman. Nah ini. Ini yang selama ini terjadi. Nah pemerintah sudah baca nih keleman. Cuma yang sekarang kita tunggu, berani nggak pemerintah mengoreksi ini? Kurikulum yang kaku. Tidak ada persyaratan dan seleksi program interdisipliner. Yang terintegrasi dengan program utama. Nah ini. Interdisipliner. Jadi bukan linier lagi. Pemerintah programnya sekarang. Kurikulum pelatihan ganda pendidikan vokasi yang terbatas. Dan seterusnya. Ini menarik. Jadi saya melihat ya. Sebetulnya ada beberapa kelemahan kita gitu ya. Secara birokratis ya. Itu sudah dibaca oleh pemerintah gitu ya. Dan oleh kemendikbud terutama gitu ya. Nah kemudian sudah dicoba untuk nanti diberikan solusinya. Nah ini. Ini sampai detail ya. Saya menarik mendapatkan ini. Karena pemerintah sudah memetakan gitu ya. Ini loh yang jenis-jenis pekerjaan yang akan ada. Ini penting ya untuk perguruan tinggi. Supaya nggak salah. Karena saya melihat masih banyak kalangan orang tua. Itu memahami soal pekerjaan saja. Itu masih orientasinya masa lalu. Jadi patokan. Sekarang sudah lihat ini ya. Pemerintah sudah membaca. Kemampuan memecahkan masalah kognitif dan sosial akan menjadi semakin penting. Kebutuhan keterampilan fisik akan semakin berkurang. Ini ada beberapa presentase yang dalam proses. Kemampuan memecahkan masalah sosial, proses, dan sistem adalah keterampilan yang akan paling dicari sebagai keterampilan inti di tempat kerja pada masa mendatang. Kebanyakan pekerjaan akan mengalami perubahan dalam keterampilan. Jadi saya sudah membaca ini. Makanya kenapa di buku saya yang Perguruan Tinggi Ideal itu, dan kemudian di kampus saya di Atakwa College, saya sudah menentukan yang penting itu adalah critical thinking. Kemampuan memecahkan masalah. Dan itu harus interdisiplin. Nah ini beberapa. Karena perguruan tinggi kita ini memang sekarang disetting menjadi satu tempat untuk melatih para pekerja supaya tidak nganggur ke depan. Nah itu yang sekarang ini. Nanti harus kita tahu juga 62 persen pekerjaan baru akan hadir di sektor konstruksi, transportasi, atau pariwisata, dan retail. Retail ini jelas sudah online. Nah inilah solusi pemerintah. Merdeka Belajar. Nah saya baru agak mencermati betul ini. Jadi Merdeka Belajar itu pendidikan berkualitas bagi seorang Indonesia. Di sinilah keluarga, ini masuk ya, guru, inti pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Ini betul-betul diribatkan dalam pendidikan. Memang aplikasinya enggak gampang. Seluruh mangkuk kepentingan pendidikan termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Ini silahkan dibaca sendiri ya, sampai mulai dari yang ini semua dapat dicapai gitu ya, melalui apa? Perbaikan ini, infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kemimpinan masyarakat dan budaya, kurikulum, pedagogi, dan assessment. Kita lihat di sini. Ini solusi pemerintah. Nah terus sekarang kita lihat. Nah, hadirin wakil makamullah ya, ini sekarang dari segi ini ya, dari segi kita sebagai umat Islam Indonesia, sebagai bagian terbesar ya dari bangsa kita, kita harus menurut saya gitu ya, harus punya agendasi, itu adalah lepas di soal pemerintah. Di artikel yang saya menanggapi di angkatnya Menteri Nadiem Makarim itu, di ujung artikel itu saya menekankan bahwa Umat Sama Indonesia itu punya peluang besar sebetulnya membangun peta jalannya sendiri tanpa mengabekan peta jalan dari pemerintah tadi. Karena memang sebagian besar lembaga pendidikan kita itu swasta. Di misalnya Madrasah Ibtidiyah sampai Aliyah itu 90 persen swasta. Perguruan tinggi di Indonesia 80 persen itu swasta. Pondok pesantren, itu merupakan lembaga pendidikan yang terbanyak di Indonesia, itu 100 persennya swasta. Dan Umat Islam sudah teruji dalam sejarahnya. Sejak masuknya Islam sampai datangnya penjajah, tetap pendidikan Islam itu sudah terbukti mampu melahirkan generasi-generasi yang hebat. Terutama generasi 1945. Kenapa saya tulis ini artikel generasi 1945? Karena ini yang kalau kita mau menyongsong Indonesia hebat, itu kita harus melahirkan. Dan kalau Umat Islam mau berperan, maka Umat Islam harus membuat roadmap pendidikannya sendiri. Dan itu sejalan dengan roadmap-nya pemerintah. Itu tidak antagonis saya lihat. Karena kita punya dasar konstitusi yang kuat, Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dan nanti ditopang dengan peluang era disrupsi sekarang ini. Itu sangat besar peluangnya. Ini generasi 1945 itu masih siapkan dari sekarang kurikulumnya. Jadi tidak bisa mendadak produk pendidikan itu. Pemerintah itu betul mentargetkan 2035. 15 tahun. 15 tahun dari sekarang. Jadi kalau sekarang anak-anak umur, terutama di mahasiswa umur 20-an tahun, 15 tahun yang akan datang mereka sudah 35 tahun. 15 itu kan sebetulnya praktis S1, S2, S3 kalau formalnya. Itu bisa selesai. Bahkan sebetulnya 10 tahun. 10 tahun itu bisa selesai. Jadi 4 tahun S1, 2 tahun S2, dan 4 tahun S3. Itu rata-rata 10. 10 itu sudah selesai dokter. Ditambah kemudian 5 tahun itu terjun ke masyarakat. Ini yang sudah saya tulis 2 buku. Silahkan dibaca ini. Ini karena Islam ini untuk yang tingkat dasar menengah. Termasuk perguruan tinggi ideal. Termasuk contoh-contoh kurikulumnya. Saya tulis di situ. Ini artikel yang tadi saya tulis. Saya sebut artikel di Republika 25 Oktober. Jadi saya sudah berharap sebetulnya, meskipun ada kecemasan. Berharap. Karena nanti akan ada terobosan-terobosan yang tidak mudah. Karena era sekarang ini adalah era disrupsi. Tentangannya sangat berat. Tapi juga peluangnya besar. Ini cara pandang. Saya sekarang ini banyak pemerintah ini. Termasuk kalangan pemerhati pendidikan. Pokoknya praktisi pendidikan. Kering mengembar-gemburkan bahwa pendidikan kita ini jeblok. Jadi itu akan menurut saya, cara pandang begini akan menimbulkan semangat kita yang pesimis. Padahal kita punya peluang besar. Contoh yang salah menilai diri kita. Selalu yang dipakai itu pisah. Indonesia ini rendah banget. Coba bayangkan, dari 66 negara yang kelihatan ini, Indonesia itu pisahnya masuk rangkeng 62. Kita di bawah Yordan, Georgia, Qatar, Colombia, Mexico, Thailand, Albania. Kenapa begini? Ini yang diukur tiga hal. Daya baca, kemudian sains, dan matematik. Tiga itu. Dan yang disurvei ini anak-anak sekolah saja. Baik. Jadi itu ya. Ini saya enggak setuju. Tahun 2018. Tahun 2020 enggak jauh-jauh. Mau yang lihat kan? Trina. Mau yang lihat nih. Ini kan media masa itu membuat berita-berita yang seolah-olah pendidikan di sana itu jeblok. Peringkat pendidikan Indonesia berada di bawah Malaysia, Brunei. Cina yang terbaik di dunia ini. Nah ini yang saya enggak habis pikir. Itu yang diukurkan tiga komponen. Baya baca. Dan itu pun samplingnya itu terbatas sekali. Nah inilah kemudian nanti kenapa nanti akan saya usulkan. Kita perlu memaknai kata pendidikan itu kalau begitu. Jadi kalau matematik kita rendah terus dibilang pendidikan kita rendah. Ini pendidikan itu apa sebenarnya? Nah ini karena memang kemudian ya pemerintah dan media kita suka nulis yang begini-begini. Coba bayangkan ya. Dibilang kualitas pendidikan Indonesia disebut tertinggal. 128 tahun dari negara maju. Nah kapan kita mau ngejar? Kan gitu. Kalau kita ada di belakang, kita bikin reformasi tadi itu, nanti semua mengikuti kriteria negara maju. Kita ketinggalannya, apa namanya, 128 tahun. Kan ini ada menteri juga nanti yang ngomong. Menteri yang penting. Kita tertinggal, nah itu dari World Bank. Kita tertinggal katanya 45 tahun dari negara maju. Kalau sains kita tertinggal 75 tahun. Nah ini juga cukup mengerikan. Karena ini pernah diucapkan di depan seorang praktisi pendidikan, di depan presiden. Makanya waktu itu saya tulis artikel. Tidak benar pendidikan kita jeblok. Jadi jangan kita itu, memang kita ada kelemahan. Jangan kelemahan di bidang tertentu. Dan kelemahan itu pun tidak semuanya. Kita kalau lihat anak-anak kita yang juara matematika, segala macam, itu bagus-bagus. Dan kan memang nggak perlu semuanya. Kan nggak perlu semua orang di tengah hutan, itu bisa algoritma, dan seterusnya. Nah ini yang marah bukan hanya saya. Pakar pendidikan dari ITS itu, Profesor Daniel Rashid. Profesor Daniel Rashid itu kan dulu ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Itu menulis betul. Inilah cara membuat kita minder. Membuat bangsa kita ini minder. Dan lucunya gitu ya, kita terima. Dan nanti ada tulisan yang bisa dibaca di website saya, diharusai.id, atau nanti bisa saya bagi ya. Tadi sudah saya tulis reformasi pendidikan diskusi pagi ini dalam satu artikel. Itu salah satunya, ini yang pernah disampaikan oleh Giajar Dewan Toro. Bahwa pendidikan kolonial itu membuat bangsa kita minder, bangsa kita hanya menjadi buruh. Bangsa kita bergantung kepada Barat. Itu dari tahun 1922. Giajar Dewan Toro sudah ngomong itu. Jadi sudah, berarti sudah hampir berapa ya? Hampir 100 tahun yang lalu. 2022 nanti 100 tahun Giajar Dewan Toro. Yang menyatakan, kita mengikuti pendidikan kolonial ini akan dibuat menjadi bangsa yang bergantung pada mereka. Termasuk ini ya, saya perlu nanti mengusulkan kepada pemerintah, meskipun ini sudah saya tulis ya, tentang indikator kampus-kampus yang dikatakan hebat, nomor satu rangkingnya. Jadi, cara menilai itu sangat formalistik. Ini yang dibaca tadi oleh pemerintah. Mudah-mudahan saya berharap ini nanti betul-betul kita bukan formalisme dalam dunia pendidikan. Jadi, mengejar rangking kampus begini itu akhirnya memperbanyak jurnal. Dosennya nggak bisa nulis jurnal. Ya, dituliskan mahasiswanya. Nggak bisa nulis dalam bahasa Inggris. Ya, diterjemahkan, dibayarin. Jadi, akhirnya yang terjadi, rangking-ringking kampus ini bukan mencerminkan yang sebenarnya. Sangat tergantung kepada beberapa hal yang formal. Saya tidak mengatakan ini tidak diterima semua. Saya sekali lagi. Bukan berarti ini salah semua. Enggak. Ada yang lebih penting dari ini. Nanti itulah yang membentuk manusia yang unggul itu. Jadi, bukan yang suka bohong, suka ngakali. Segala macam. Kalau sekarang di pendidikan sudah dibegitukan, iklim mengejar jabatan, pangkat, yaitu gila-gilaan, bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain antar dosen, itu akan merugikan. Kalau dunia pendidikan tidak memberikan contoh akhlak mulia, gimana mau mendidik. Itu yang lebih penting sebenarnya. Justru anehnya, yang kita lihat ketika akreditasi, aspek akhlak itu nggak masuk sama sekali. Jadi, kan tadi tujuannya membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Roadmap sampai 2035 juga begitu. Manusia yang berakhlak mulia. Yang mana? Bahwa akhlak mahasiswa itu masuk kriteria penilaian nggak? Misalnya kalau mahasiswa itu muslim, kan harus diukur. Mahasiswa itu sholat lima waktu nggak? Berapa persen sih mahasiswa satu kampus yang bisa ngaji Al-Quran, yang muslim. Jadi, itu nggak artinya apa antara tujuan dengan konsep untuk mencapai tujuan itu atau kurikulum belum nyambung di situ. Ini masih contoh indikator kampus terbaik. Karena saya sudah mimpin program doktor pendidikan Islam itu 10 tahun. Jadi, dua kali di-visitasi. Kalau saya menemui para visitasi itu dari BANPT itu yang ditanya urusan-urusan formal. Ini kampus kita. Jadi, kalau kita lihat dari nomor 1 sampai 15, ini nggak ada satu pun kampus Islam yang masuk. Semua kampus nomor 1 ini IPB. Ini yang 2020 yang lalu. Nggak ada satu pun. Apa dasarnya ini? Akhirnya apa? Gara-gara ranking begini, akhirnya SMA, SMA, Islam, semua pesantan-pesantan itu memandang bahwa yang namanya kampus hebat itu yang begini. Itu yang perlu perjuangan besar. Membangun pemahaman yang komprehensif tentang kriteria kampus yang tinggi. Ini kualitas manusia Indonesia. Ini dari makalah Prof. Satrio tadi juga kelihatan. Ternyata kan tujuan pendidikan kita selama ini itu untuk melahirkan pekerja yang hebat, yang sesuai, yang unggul tadi. Kondisi kita sekarang ini lemah. Ini buktinya. Dari survei 460 perusahaan. Disurvei begini. 92 persen pimpinan perusahaan mengatakan karyawannya itu lemah membaca. 90 persen lemah menulis. 84 persen lemah etos kerjanya. Lemah kemampuan komunikasi. Lemah kemampuan. Sekarang nanti ada program roadmap tadi, 2025, memperkuat soft skill. Terus cepat saja. Ini kelemahan kita. Ini yang saya selalu ingatkan. Pidato Muhtar Lupis tahun 1977. Jadi manusia Indonesia. Yang paling penting, paling menonjol kata Muhtar Lupis, manusia Indonesia itu yang pertama cirinya munafik. Yang kedua itu adalah enggan bertanggung jawab. Lepas tangan. Itu cantan lain-lain. Nanti cirinya juga lemah karakternya dan seterusnya. Nah ini. Coba. Menurut saya ini. Nah ini yang tujuan kita itu ideal untuk manusia perusahaan berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat. Nah, jadi sekalian. Mungkin terakhir ya. Nah, jadi melihat kelemahan kita dan segala macam yang ada ini. Saya mengusulkan dua hal. Pertama, yang menurut saya penting. Pertama itu reformasi pemikiran pendidikan. Jadi yang sekarang penting itu justru saya lihat membaca roadmap pemerintah dan seterusnya itu adalah perlu direformasi pemikiran. Pemikiran tentang pendidikan itu sendiri. Karena kita harus, seperti Dr. Yudi Latif yang menulis pendidikan yang berkebudayaan. Itu bagus bukunya. Saya juga baru baca. Tentang kembali ke konsep Kihajar Dewantoro. Secara nasional. Yaitu membangun kepribadian bangsa. Jadi bukan semata-mata pendidikan itu dimaknai untuk mendidik pekerja. Tapi membentuk manusia. Karena pendidikannya membentuk manusia. Maka perlu direformasi. Kalau begitu. Apa itu manusia? Reformasi pemikiran ini harus diredefinisi menurut saya. Di konsep ulang. Rekonseptualisasi. Tentang apa itu manusia Indonesia. Asal-usulnya, tujuannya, dan sebagainya. Dan tentang kata pendidikan itu sendiri. Ilmu. Itu perlu didefinisikan. Termasuk makna kesuksesan. Negara maju kayak tadi. Apa sih makna maju, sukses. Itu perlu. Karena kemajuan pendidikan misalnya hanya diukur dari income per kapita tadi. 11 ribu atau 12 ribu. Padahal kalau dalam Al-Quran jelas yang namanya negara yang baik itu. Negara yang penduduknya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tapi karena di konsep pendidikannya tidak ada begitu. Iman, takwa, akhlak mulia yang tidak muncul. Akhirnya di konsep pembangunannya juga seperti itu. Konsep pembangunan tidak memasukkan indikator keberhasilan pembangunan itu aspek iman, takwa, akhlak mulia. Misalnya seorang gubernur. Gubernur Jakarta. Pak Anies. Sudah berapa tahun beliau berjabat gubernur. Ada enggak sekarang ini evaluasi terhadap misalnya berapa jumlah orang yang berzakat atau nilai zakat yang dihimpun zaman Pak Anies dalam dua tahun ini. Bandingkan dengan tahun sebelumnya. Berapa yang sholat subuh berjamaah. Berapa yang sholat tahajud. Berapa yang sholat wajib lima waktu. Dan seterusnya. Berapa yang bisa baca Al-Quran. Itu kan seharusnya masuk dalam konsep kemajuan. Karena mungkin sudah terbiasa. Orang sudah terbiasa berpikir sekuler dari kecil, dari cekoi begitu. Bahwa namanya sukses itu adalah berhasil itu adalah dunia. Jadi kalau misalnya orang tuanya pekerjaannya sebagai guru. Guru honorer. Tapi dia mulia, mengajar serius, mendidik. Maka orang tua itu dianggap berhasil sebagai orang tua kalau berhasil anaknya masuk ke fakultas kedokteran. Dianggap terjadi ada kemajuan di keluarga itu. Jika dulunya orang tuanya guru honorer atau ustadz di kampung. Kemudian anaknya jadi dokter. Berarti dia maju. Nah ini kan perlu dievaluasi. Kalau kira-kira begitu kan materialistik. Berapa orang yang bisa masuk kedokteran. Dan apa betul kalau orang jadi dokter itu memang indikator kemajuan. Bagaimana kalau anaknya jadi guru yang baik, guru yang soleh. Kan nggak semua orang pintar. Yang pintar di negara kita ini sedikit. Kalau kemajuan diukur dari kuliah di tempat favorit dan menghasilkan banyak uang di situ. Nah itu sudah salah konsep pendidikan kita. Ini jadi pertama harus direformasi. Pemikirannya dulu ya. Konsep-konsep penting dalam dunia pendidikan kita itu. Yang kedua ya, reformasi manajemen pendidikan nasional. Sekarang ini seperti dikatakan pemerintah tadi kan. Dan itu sekarang kita sudah masuk era disrupsi. Sangat menurut saya gitu ya. Ini sebetulnya juga usulan dari Profesor Daniel Rashid di webnya saya baca ya. Sebetulnya sudah menyinggung. Meskipun belum jelas gitu. Bahwa kementerian pendidikan itu ke depan itu nggak perlu seperti ini. Nggak perlu sebesar ini. Itu cukup menjadi semacam kementerian negara. Nah saya di usulan saya di makalah itu saya tulis tentang kemungkinan ke depan ya. Kementerian pendidikan kita ini yang sekarang anggaranya ratusan triliun ya. Kemarin kalau nggak salah hampir 500 triliun. Itu menurut saya cukup ya. 10 triliun aja ke depan. Anggaranya gitu. Dan itu harus dilakukan dengan melakukan pemberdayaan lembaga pendidikan. Jadi fungsi pemerintah itu ya merumuskan konsep. Kemudian membuat model-model pendidikan yang ideal gitu ya. Dan kampus-kampus besar itu kalau menurut saya gitu ya. Itu sebaiknya diswastakan. Ui, ITB, segala macam itu menurut saya sudah saatnya biarkan mandiri gitu. Karena saudara sekalian ya ada hal yang, ini contoh ya. Kalau kampus negeri itu dapat bantuan dari pemerintah. Dosenya digaji pemerintah. Kemudian banyak dibantu. Nah bandingkan dengan kampus swasta. Seperti Unmuh Malang lah. Dari segi manajemen pendidikan. Dan itu gak kalah dengan kampus-kampus yang negeri yang di Malang dan lain-lain. Unmuh Malang itu saya tahu. Padahal dia hanya mengandalkan ya. Dari, apa itu, dananya itu dari SPP-nya mahasiswa. Itu yang diandalkan. Kenapa kampus swasta besar itu mampu? Bahkan sekarang kalau kita lihat kampus negeri itu mahal sekali. biayanya. Cukup mahal loh S2 misalnya. S2 di UI itu, anak saya dengan S2 di sini, uang masuk pertama sudah 19 juta. Nanti semester berikutnya sekarang sekitar 10 atau 11-12 jutaan. Itu kan sudah termasuk tinggi. Sama dengan swasta. Dengan SPP segitu itu, swasta sudah bisa mandiri. Jadi ini ya untuk menurut saya. Dan sekarang ini kan dengan era disrupsi, era serba internet ini, sudah banyak sekali kita bisa belajar. Jadi peran pemerintah itu menurut saya jangan sampai terlalu jauh. Menurut saya terlalu jauh begini. Sampai ada pengawas pendidikan. Jadi pendidikan itu diawasi. Jadi pemerintah itu kayak ngawasi. Kenapa istilahnya enggak diganti misalnya pembina. Jadi takut. Saya kalau mengisi berbagai pelatihan pendidikan, di sekolah Islam maupun di kampus Islam, pertanyaannya hampir selalu sama. Bagaimana? Tapi kan pemerintah begini, pemerintah begini. Padahal lembaga-lembaga pendidikan swasta ini sebenarnya, enggak usah diawasi pemerintah pun sudah jalan. Nanti bagaimana caranya? Pertama, masalah gelar. Gelar itu sudah saatnya sekarang ini sudah enggak jadi yang terpenting. Karena sekarang yang dipentingkan adalah kompetensi. Jadi biarlah masyarakat itu menjadi penilai utama. Kalau nanti lembaga pendidikan itu enggak mutu, masyarakat itu enggak akan mau masukkan ke situ. Orang akan melihat kualitasnya. Jadi contoh begini. Di zaman saya, untuk menjadi wartawan itu harus S1. Dulu, di zaman dulu, orang menjadi wartawan enggak harus S1, tapi kualitasnya. Saya ada teman wartawan misalnya di Republika dulu, saya punya kawan wartawan namanya Farid Gaban. Dia kan enggak tamat S1-nya. Ada beberapa lagi yang enggak tamat S1-nya. Tapi kualitas ininya, intelektualnya, menulisnya, kewartawanannya, itu tinggi sekali. Jadi Pak Natsir itu kan lulusan formalnya SMA. Tapi ternyata budaya ilmunya sangat tinggi. Akhirnya beliau lebih dari profesor. Banyak profesor di Indonesia itu bangga mengaku sebagai muridnya Pak Natsir. Profesor siapa ini? Misalnya A.M. Saifuddin, Profesor Didin Hafiduddin, Profesor Amin Rais, belum lama Pak Amin Rais datang ke Dewan Da'wah ketemu. Saya jumpa video, bincang-bincang. Saya membayangkan, ini seorang Profesor Amin Rais saja. Bangga mengaku sebagai muridnya Pak Natsir. Sampai ke Malaysia. Pak Natsir itu mendapatkan dua gelar dokter honoris causa. Jadi, di sekalian, ini perlu reformasi manajemen. Dan saya lihat pemerintah sedang berjalan ke situ. Cuma tentu ini pelaksanaannya perlu hati-hati. Jangan menimbulkan shock. Karena ini akan menjadikan, kan sekarang misalnya gini, saya itu tahu ya. Di Bapenas itu ada bagian pendidikan. Buat perencanaan pendidikan segala macam itu Bapenas. Nanti di Kementerian Pendidikan ada juga yang membuat perencanaan. Membuat evaluasi dan seterusnya. Jadi, pendidikan kita ini, kalau bisa, yang ngurus itu jangan banyak-banyak. Sekarang sudah eranya era seperti sekarang. Jadi, ini perlu pertimbangan. Pemerintah terutama, DPR, saya sudah pernah ngusulkan reformasi pendidikan yang di buku saya tadi, saya muat. Di waktu roundtable discussion dengan Prof. Satrio dan lain-lain itu juga di lembaga penggajian NPR saya usulkan. Salah satu yang saya usulkan adalah reformasi usia pendidikan. Dan itu gagasan ini saya ambil dari Prof. Nanang Fatah dari UPI Bandung. Prof. Nanang Fatah ini, beliau waktu saya datang ke rumahnya, beliau bilang bahwa saya sudah lama mengusulkan ke pemerintah. Sejak awal reformasi dia. Supaya pendidikan kita dipersingkat. Kalau usulan Prof. Nanang Fatah itu SD cukup 4 tahun. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Berarti umur 14 atau 15 tahun, anak sudah masuk bangku perguruan tinggi. Ini saya setuju. Dan di sistem pondok pesantren di tempat saya, di Atakwa ini sudah saya terapkan. Tapi karena kita juga ikut sistem nasional, anak-anak santri kami di Atakwa ini juga di luar mereka terdaftar sebagai murid di SMP dan SMA negeri. Tapi di dalam pesantren, mereka mengikuti konsep pendidikan Islam yang kami yakin bahwa ini konsep yang ideal, konsep terbaik. Konsep itu yang saya tawarkan. Kalau mau reformasi pendidikan Islam atau reformasi pendidikan nasional yang menuju, membentuk manusia SDM yang unggul tadi, itu menurut saya pemerintah cukup memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada lembaga pendidikan, kepada guru. Dan saya lihat arahnya ke sana. Di roadmap itu, itu sudah terbaca bahwa, karena waktu di MPR, di MPR waktu Rontable Discussion, itu Ketua Umum PGRI mengusulkan otonomi dan kemerdekaan guru. Itu yang saya catat. Jadi itu diusulkan ke pemerintah. Percayalah kepada guru. Bahwa guru itu mampu untuk merumuskan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan. Mau tidak mau, dengan era disrupsi sekarang, arahnya akan ke sana. Saya kira itu untuk sebagai bahan, kita bisa, ini sudah jam 10 lewat, mudah-mudahan. Oh iya, ini yang tadi saya usulkan. Tiga prinsip pendidikan Islam tadi belum. Ini konsep dari konsep para ulama yang kemudian dijabarkan oleh Prof. Nakib Al-Atas. Saya menyederhanakan saja, inti tiga prinsip pendidikan Islam ini. Tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu yang tinggi. Dua, utamakan ilmu fardu'ain. Tiga, pilih ilmu fardu'i kifayah yang tepat. Top. Nah ini, insya Allah ini formula yang ampuh. Formula ampuh. Sebenarnya, ini formula ini sudah dirumuskan oleh Umar bin Khotob. Beliau mengatakan, Ta'dabu thumma ta'alamu. Beradaplah kalian, kemudian berilmulah kalian. Nah berilmu itu, oleh para ulama dibagi dua. Kemudian ilmu yang fardu'ain, ilmu yang fardu'i kifayah. Nah ini yang Prof. Al-Atas menjabarkan tentang ini. Fardu'i kifayah ini. Nah ini kalau di aplikasikan sebetulnya di dunia global, mirip. Kalau adab atau akhlak ini di Barat atau di Korea, Jepang, itu disebut karakter. Jadi di roadmap pun ada. Cuma saya tidak mau di roadmap. Silahkan baca di roadmap tadi yang peta jalan pemerintah itu ada. Pemerintah itu menyebutkan di situ. Ini ya pendidikan di Finlandia, di Cina, dan seterusnya. Dan kita sudah menyadari akan membangun pendidikan berbasis karakter itu. Yang ditekankan adalah karakter. Tapi kalau bagi orang Muslim, kita punya konsep yang lebih jelas, lebih kuat. Menurut saya adalah konsep adab atau akhlak muliai. Baik, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.